Kehidupan kekristenan sejati adalah kehidupan yang selalu dipenuhi dengan keilahian, keajaiban, dan kemuliaan Tuhan. Perhatikan ayat-ayat di bawah ini. Yohanes 3 ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat yang kelima, Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Roma 14 ayat yang ke-17, Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh kudus. Perhatikan dari tiga ayat firman di atas. Yesus menegaskan bahwa seseorang dapat terhubung dengan realita kerajaan Allah ketika ia mengalami kelahiran baru. Kerajaan Allah adalah suatu dimensi yang sifatnya rohani, ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Memang tidak kasat mata, tapi dapat dialami, dirasakan secara nyata. Alasan mengapa ada banyak orang yang terus mengalami kesulitan untuk dapat menikmati realita kerajaan Allah, disebabkan oleh karena untuk sekian waktu lamanya, hidup orang tersebut sudah tercetak secara manusiawi dan duniawi. Ada terdapat banyak benteng-benteng dan kubu-kubu dalam pikiran, yang membuat mereka menjadi sulit untuk dapat memahami dan menikmati hal-hal yang ilahi, maupun perkara-perkara yang supernatural. Kitab 2 Korintus pasal 10 ayat 3-6 menuliskan, Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Kata benteng-benteng dalam kata bahasa Yunani ditulis dengan kata okuruma adalah merupakan kata kiasan yang memiliki arti segala bentuk argumentasi, alasan, ataupun opini yang dipakai seseorang untuk mempertahankan pendapat dan keinginannya. Dalam beberapa terjemahan Alkitab versi berbahasa Inggris, Kata argument dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 6 diterjemahkan dengan kata imajinasi dalam Alkitab King James Version dan ditulis dengan kata logika dalam New King James Version. Jadi perhatikanlah apa yang sering menjadi imajinasi maupun logika berpikir kita. Hal ini bisa saja bersumber dari penteng-penteng keangkuan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Jika kita memperhatikan lebih lanjut, sebetulnya penteng-penteng dan siasat manusia seperti yang Paulus maksudkan itu sudah mulai ada sejak peristiwa manusia jatuh dalam dosa. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 12 menuliskan, Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawak. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Dimanakah engkau? Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firmannya, Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, Maka kumakan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Mata lahiriannya menjadi terbuka dan mulai melihat diri mereka telanjang. Kata telanjang sendiri memiliki arti menjadi licik dan licin. Manusia mengalami degradasi hidup dari standar yang Tuhan tetapkan. Awalnya, ketika manusia hidup di dalam keakuratan, Kemuliaan Tuhan menutupi tubuh manusia. Tapi ketika kemuliaan Tuhan pergi oleh karena dosa yang manusia berbuat, Manusia jadi melihat ketelanjangan mereka dan menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, manusia berusaha menutupi ketelanjangan atau kekurangan yang ada dalam hidupnya, Dengan hal-hal yang lahiriah yang ada. Kejadian 3 ayat 7 bagian B Yang kedua, manusia cenderung takut dan menyembunyikan diri dari keberadaan Tuhan. Kejadian 3 ayat 8 dan 10 Yang ketiga, manusia cenderung untuk menjadi saling menyalahkan. Kejadian 3 ayat yang ke-12 Upaya menutupi kekurangan, Lalu menjauhkan diri dari keberadaan Tuhan, Serta upaya untuk melepas diri dari tanggung jawab, Dengan melemparkan kesalahan kepada orang lain, Akan terus mengikuti sifat manusia Dan menjadi cikal bakal dari penteng-penteng dan sifat manusia Untuk menentang pengenalan akan Allah Oleh karenanya, dibutuhkan pekerjaan firman dan roh Yang berkuasa merombak ulang nature pikiran lama yang manusiawi Sehingga Tuhan dapat kembali menarik hidup manusia Untuk naik dalam standar ilahi yang telah Tuhan tetapkan. Jika kita hidup dalam standar ilahi, Sudah sewajarnya, Hidup kita selalu mengalami ketenangan di dalam kebenaran, Dami sejahtera dan sukacita Yang memelihara serta menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga tidak wajar, Jika kita terus merasa khawatir dalam menjalani hidup sehari-hari, Adalah tidak normal, Jika pikiran kita terus berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup. Tidak pada tempatnya, Kita terus bergumul soal masalah finansial dalam hidup kita. Seperti pernyataan kebenaran firman berikut, Matius 6 ayat 31-33 Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu, Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika hidup kita dibawa terhubung dengan realita kerajaan Allah, Sudah pasti hidup kita hanya akan berfokus kepada kerajaannya dan kebenaran yang Tuhan nyatakan. Dan semua yang kita butuhkan, Segala hal-hal airia dalam pemenuhan hidup kita, Pasti disediakan dan ditambahkan Tuhan dengan caranya yang ajaib dan ilahi. Mari kita evaluasi diri kita. Jika kita masih terus merasa khawatir akan hal ini, Maka kita pasti akan sulit mengaplikasikan firman. Tentu, Masih ada penteng-penteng dan siasat orang yang terus bercokol dalam pikiran dan batin kita. Pakai mulut kita untuk terus mendeklarasikan firman, Dan janji-janji Tuhan. Dengan pikiran yang telah diselaraskan dengan prinsip kebenaran. Teruslah berkata-kata sampai hati dan pikiran kita benar-benar dimerdekakan oleh kebenaran firman. Sampai batin kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan kita benar-benar diyakinkan oleh janji firman yang ada. Kondisikan pikiran dan terus latih mulut kita Untuk memperkatakan hal-hal yang roh kudus nyatakan. Ataupun semua arahan dan perkataan firman yang pemimpin sampaikan. Karena inilah senjata ilahi yang Paulus maksudkan. Sehingga kita dapat meruntuhkan semua penteng-penteng dan siasat manusia Yang menentang pengenalan akan Allah. Dan ketika penteng-penteng dan kupu-kupu pertahanan manusiawi itu hancur. Maka kita akan menjadi semakin yakin dan mengalami secara pribadi Berbagai perkara ilahi yang membawa kita terhubung dengan realitas sorga. Amin. 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 Amin.